Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya ya mas ini saya mau review ini ya ini kok adepi enak saya mau menjawab pertanyaan kemarin yang bertanya mengenai kunci grip on yang pernah saya review sekitar 1 tahun yang lalu bagaimana sekarang kondisinya Kang Bro masih bisa dipakai apa enggak kemarin ada yang bertanya seperti itu sebentar saya ambil merek lain ya ini saya ambil yang tekiro tekiro saya ini grip on ini yang setahun lalu saya gunakan masih belum saya potong dan kelihatan ya lubangnya masih belum bulat ini yang kunci T8 ini yang T10 karena yang paling sering rusak kan T8 sama T10 ya nah ini T10 nya masih juga normal biasa cuman kondisi secara fisik ini kan dulu itu warnanya kan gelap mungkin Anda bisa lihat review saya sebelumnya beberapa bulan yang lalu kayaknya sudah setahun lebih sih nah itu kan warna besinya ini itu kan ngedoft gitu ya sekarang udah mengkilat kayak sama persis kayak tekiro ya cuman tekiro pas barunya dia cat warna hitam kalau ini warnanya ngedoft tapi ketika digunakan ya warnanya sama kalau sekilas itu nggak bisa membedakan antara yang grip on sama yang tekiro bedanya cuman di ini loh disini ada gripnya ya punya grip on ada gripnya ini juga ada gripnya ada grip ini grip cuman itu bedanya nah ini kondisi ya yang bertanya ya satu tahun lebih ini masih normal karena kita lihat ini ya masih kita coba di motor sini ya ini saya bongkar mesin ini kan ada boot 8 lah ya ini 8 nah ini kita buka masih bisa dipakai dengan normal padahal ya pemakaian saya itu intens sekali ya maksudnya sering nah ini saya putar goyang goyangannya kayak gini oh masih nggak terlalu longgar yuk ada sedikit kocak ya wajar lah ya karena kita pakai sering mungkin bisa bautnya juga bisa ini juga nah ini ada sedikit spilling kita buka lagi yang sini nah ini masih enak dipakai buka ya jadi kondisi ya jadi kondisi sekarang masih layak pakai kalau tekiro biasanya kalau satu tahun itu saya sudah ganti dua kali itu pun sudah saya potong mana ya contohnya udah ada contohnya kemarin pokoknya misalkan saya gunakan ya dua bulan lah atau satu bulan setengah itu saya potong dikit sini sekiranya satu baut nanti dua bulan lagi saya potong jadi biasanya itu enam bulan itu pasti ganti kunci ya itu kalau saya gunakan tekiro kalau ini masih layak sekali masih wah masih bagus lah itu yang saya maksud tekiro yang saya nggak mau menjelek-jelekan merek atau apa ini cuma perbandingan real jadi nggak ada endorse-endorsan saya sudah ada yang bayar sendiri youtube jadi nggak nggak perlu kalau disuruh endorse terus memuji-muji itu nggak mau ya apa adanya lah ya jadi kalau tekiro yang 12 ke atas itu masih tahan kalau yang 10-8 itu sering jebol kalau saya sendiri yang pakai nggak tahu kalau teman-teman bisa bilang saya pemakaiannya yang kurang bagus atau gimana terserah tapi tahu sendiri tiap hari saya pasti bongkar mesin pasti itu hampir pasti kecuali hari Jumat libur itu pun hari Jumat biasanya tetap saya kerja maksudnya bengkel libur tapi tetap ngerjain mesin karena saya sendiri kalau libur itu kadang suntuk pengen ngerjain mesin cuman ringan-ringan lah maksudnya nggak kita kerja santai tetap bongkar mesin tiap hari jadi kalau umur ini satu tahun menurut saya masih layak ini kalau saya gunakan lagi masih bisa satu tahun lagi mungkin kalau saya mau motong-motong misalkan di sini ujung doll kita potong potong-potong itu mungkin bisa sampai setahun lagi bisa lebih mungkin untuk grip on ini harganya 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 kemarin di sekitar 35 ribuan dan di pesaingnya ini juga ada banyak beberapa merek di sekitar itu ada yang lebih bagus juga tekyro yang harga di atas 50 ribuan itu belum saya coba juga yang ada grip karet disini dan kuncinya itu kayak kunci shock shock yang warna putih chrome nya kemarin banyak yang bertanya soal merek kunci banyak sih ada yang bilang coba Stanley coba apa ya kemarin ada merek lakoni juga harganya 35 ribuan kayaknya bagus terus saya harap pesen krisbo ada juga krisbo krisbo harga yang krisbo harga yang 35 ribuan juga ada itu kayaknya saya tertarik sama krisbo itu 35 sampai 40 ribuan itu gak seperti ini warnanya dia sudah putih kayak kunci shock shock ya jadi kayak warnanya kayak gini loh kayak putih gini yang chrome vanadium nya dia gak dilapis cat gitu langsung warnanya kayak gini murni kayak gini itu ada krisbo nanti nanti kalau ada rezeki saya beli terus saya review juga karena saya habis review kayak gini saya pakai kecuali habis saya review saya jual lagi mungkin bisa banyak kunci-kunci yang saya akan review tapi ini sekedar menjawab yang kemarin bertanya bagaimana kondisi kunci grip on sekarang apakah masih bagus apakah masih layak jawabannya masih bagus dan masih layak sekali digunakan oke ya jadi mungkin segitu dulu soal keawetan ini mungkin bisa tergantung dari kuncinya bisa tergantung dari penggunaan orangnya bisa aja kalau kang bro kunci biasa-biasa tapi kang bro menggunakannya secara bagus itu mungkin awet bisa juga kunci yang bagus tapi penggunaannya ngawur itu bisa juga gak awet jadi memang kualitas kunci juga menentukan tapi didukung juga yang menggunakan orangnya juga harus tahu cara menggunakan kuncinya itu aja semoga videonya bisa menjawab wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih